Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 4 Utusan Lampion Hijau Malam ini tidak berbintang dan bulan juga tidak tampak di langit, maka di jalan yang panjang ini tiba-tiba menyala lebih dari 20 lampion hijau yang terang-benderang. Xiao Chu dan Lam Tou merasakan mati mereka bercahaya. Yang memegang lampion adalah perempuan-perempuan yang memakai baju ketat dan berwajah dingin seperti es mereka sudah menghalangi jalan Lam Tou dan Xiao Chu. Cheng Teng Set Jiu kata Lam Tou, pembunuh lampion hijau, apa yang guru maksud Cheng Teng Set Jiu bila bisa hidup melewati malam ini, baru aku ceritakan kepadamu Lam Tou mengangkat holau dan minum beberapa teguk arak. Pembunuh-pembunuh lampion hijau segera mencabut pedang dan menyerang. Pedang mereka semua berbentuk seperti daun yang liu, panjang dan tajam. Begitu angin datang, pedang terus bergerak dan mengeluarkan suara. Lam Tou melihat. Dia berpesan lagi, terhadap orang-orang ini, jangan ada perasaan dan harus menyerang dengan keras kata-katanya baru disampaikan, pembunuh-pembunuh lampion hijau sudah datang mengepung. Mereka menyerang ke tempat-tempat penting. Xiao Chu berlari menghadang di depan Lam Tou, mengeluarkan kepalanya. Baru saja memukul mundur dua pembunuh, dia sudah diketung lagi oleh pembunuh lampion hijau yang lain. Pembunuh-pembunuh itu memisahkan Xiao Chu dan Lam Tou, dan menyerang lebih keras. Walaupun perempuan tapi mereka menyerang dengan bengis, tidak kalah dengan perampok-perampok dan pembunuh-pembunuh. Mereka sama sekali tidak takut mati. Asal mereka ada sedikit tenaga, mereka selalu ingin menyerang lawan. Awalnya Xiao Chu masih menyerang dengan ragu-ragu dan tidak keras, tapi dia malah hampir terluka oleh tusukan pedang. Untung dia bisa menghindar dengan cepat. Maka sekarang gak menyerang tanpa ragu-ragu lagi. Terdengar kepalanya sudah mengenai jalan darah penting mereka. Lam Tou lebih parah daripada Xiao Chu, sekali bergerak lukannya terasa sakit. Sakit yang terasa sampai ketulang menghalangi kelincahan tubuhnya, tapi dia masih harus mengawasi Xiao Chu. Dia berteriak, bila kau tidak mendengarkan kata-kata guru, kau akan menyesal mana mungkin murid tidak mendengar petunjuk dari guru di tengah-tengah udara. Xiao Chu bersalto menghindari serangan dari Liu Yap Kiam. Pada saat yang bersamaan dia juga menendang ke tenggorokan pembunuh lampion hijau. Terdengar bunyi tulang wancur. Pembunuh lampion terlempar. Lam Tou melihatnya, dia berteriak, bagus ketika mengucapkan kata-kata ini, dia merasakan ada hawa pedang yang dingin datang dari belakang. Dia berusaha menghindar. Kalau saja dia tidak sedang terluka, serangan ini akan mudah dihindari. Tapi karena dia sudah terluka, maka tubuh tidak selincah biasanya, sehingga punggung tetap tergores oleh pedang yang mirip daun yang Liu. Dari hawa pedang, dia tahu yang datang adalah musuh tangguh. Dia tahu orang yang bisa mengambil celah untuk menyerang adalah pesilat yang tangguh, sehingga membuat dia tidak bisa menghindari serangan pedangnya. Waktu dia membalikan tubuh, dia sudah melihat orang yang menyerangnya. Perempuan ini juga memakai baju hijau ketat tapi bahan bajunya berbeda dengan yang lain. Pedang yang dia pakai juga lebih bagus dan berkualitas lebih baik. Dia cantik tapi sepasang matanya seperti mati ular beracun, membuat orang bergetar. Lam Tau juga mempunyai perasaan seperti ini. Dia bertanya, utusan lampion hijau betul orang tua, lebih baik malam ini kau mengaku kalah pedangnya datang seperti ular beracun. Lam Tau ingin mundur tapi di belakang sudah datang tiga pedang yang mencegatnya, tubuh Lam Tau tetap terus bergerak. Dia meloncat ke atas. Dua pembunuh lampion hijau juga ikut meloncat, menyerang ke arah dua ketiak Lam Tau. Tapi pembunuh yang tadi lebih cepat dan sudah mendahului mereka berdua, dia dengan pedangnya sudah meloncat ke atas udara. Dia terus melihat ke tengah wajah Lam Tau, di antara kedua alisnya. Lam Tau menahan sakit lagi, membalikan tubuh untuk menghindari serangan dari tiga pedang. Rasa sakit membuatnya mengeluarkan keringat dingin, tapi tubuh sudah tidak bisa apa-apa. Dia terjatuh dari atas. Tiga pedang segera menusuknya. Lam Tau yang berpengalaman segera memakai sebuah gerakan. Di tengah udara dia melangkah dan menginjak salah satu pedang mereka. Menggunakan tenaga ini, tubuhnya kembali meloncat ke atas. Utusan lampion hijau terus mengejar Lam Tau. Di tengah-tengah udara dia menyerang lagi. Terlihat Lam Tau akan kesulitan menghindari serangan ini. Dia juga tidak ingin menahan serangan lawan dengan hollow. Dia melihat Lutan dan Fuhyong pun sedang berlari mendatangi. Pedang Lutan sudah menahan pedang utusan lampion hijau dan pedang Fuhyong kun menyerang jalan darah penting utusan lampion hijau. Utusan lampion hijau terpaksa menarik pedang untuk melindungi diri. Fuhyong kun dan Lutan dari kiri dan kanan melindungi Lam Tau turun dan membunuh dua pembunuh lampion hijau yang mendekat. Xiao Chu yang di sana melihat Lam Tau dalam bahaya, tapi karena dia juga dilibat oleh tujuh sampai delapan pembunuh lampion, dia tidak bisa datang membantu. Dia cemas juga marah. Kemunculan Lutan dan Fuhyong kun membuat dia tenang, bahkan boleh dikatakan senang. Dia bersorak, semangatnya bertambah. Tiga kali serangan kepalan telah memukul jatuh seorang pembunuh. Kembali kakinya menendang, satu lagi pembunuh terbang jauh. Melihat keadaan ini, utusan lampion hijau tahu bila pertarungan diteruskan orang yang terluka atau mati akan bertambah, maka sambil bersiul dia meloncat ke atas genteng. Mendengar suara siulan yang melengking, pembunuh-pembunuh lampion hijau segera mundur. Xiao Chu ingin mengejar, tapi dilarang oleh Lam Tau. Xiao Chu kembali ke sisi Lam Tau. Dia masih bisa bercanda, sejak kapan guru menjadi pelan berbicara ini namanya berubah sifat. Apakah kau mengerti dia melototi Xiao Chu? Tadi kau masih memuji dirimu hebat, tapi waktu guru ada kesulitan dan ingin kau tolong pun, kau tidak bisa menolong karena tidak semua ilmu yang guru ajarkan kepada murid, masih disimpan sebagian. Maka hasilnya seperti itulah kau biasanya malas belajar tapi malah menyalahkan guru yang tidak mengajarimu. Untung guru bernasib baik dan tidak terjadi apa-apa dia melihat lutan, kemarin kami telah menyelamatkanmu sekali, kau masih ingat dan ingin membalas budi. Sekarang berarti sudah lunas, lutan tertawa kecut, Kami tidak menyangka akan bertemu tetua di sini kalian bila ada perlu tidak perlu tinggal lama, silahkan kami ingin ke penginapan mencari Tian Pei Pei, celaka. Repot lagi, muridku. Pemuda ini ingin membalas budi, bagaimana dengan kita tidak ada hubungan denganku, tapi guru tidak perlu khawatir, dulu dia berhutang satu nyawa kepadaku, Sekarang sudah lunas apakah kau melihat ada seorang gadis tanya El Amtou? Bo Ampue adalah Fuhyongkun. Fuhyongkun mendekat. Aku pernah mendengar namamu. Katanya kau menguasai ilmu tabib yang bagus apakah tetua terluka dalam namamu benar-benar bukan kebetulan belaka. Hanya sekali melihat keadaanku, kau sudah tahu kata El Amtou sambil mengacungkan jempol. Lebih baik kita kembali peringkuan kata Fuhyongkun. Hebat! Hanya dengan melihat aku sekali lagi, dia segera tahu aku butuh pengobatan kali ini sebenarnya El Amtou terluka. Apalagi pertarungan tadi membuat lukanya bertambah berat. Memang Fuhyongkun mempunyai ilmu pertabiban, aku puntur, dan lain-lain. Dia membantu El Amtou melancarkan nadi yang terluka, baru kemudian memberinya obat balut. Sekarang El Amtou bisa lebih tenang. Xiao Chu tidak sengaja bertanya, Guru, bagaimana ilmu pengobatan Nohna Fu apakah kau tidak melihat? Guru di depannya tidak bisa berbuat apa-apa. El Amtou berkata pada Fuhyongkun, Gadis kecil jangan marah, muridku memang bodoh seperti itu. Sebenarnya ini adalah luka ringan, hanya saja ketika Cian Pue mendapatkan luka ini, Cian Pue tidak ada waktu untuk merawatnya, kata Fuhyongkun. Memang aku sedang kabur untuk menyelamatkan Nyawa Kulemto memuji, yang lain aku tidak mengerti, tapi aku tahu diagnosa yang tepat ini pantas diacungkan jempol. Xiao Chu menyela, apakah Guru juga kalah dari Nohna Fu jauh dari Nohna Fu. Walaupun Guru ada waktu untuk merawat luka ini, paling sedikit harus tiga hari baru bisa senyaman sekarang. Dia benar-benar liai dia teringat Tiong Toa Sian Seng dan tiba-tiba tertawa, sayang. Orang itu mempunyai keberanian, tapi tidak bisa berpikir dan tidak melihat itu adalah jebakan. Tidak apa-apa bila dia terjebak, tapi Nyawaku hampir melayang di tangannya Xiao Chu bertanya lagi, tadi yang menyerang kita diam-diam, apakah adalah utusan Lampion Hijau dan pembunuh Lampion Hijau? Siapa mereka sebenarnya mereka adalah orang Peklian Kau Fuhyong Kundepgan aneh melihat Lampion, kapan kalian ada dendam dengan Peklian Kau, perkumpulan teratai putih. Sebenarnya aku juga tidak jelas Lampion tertawa. Apakah betul orang tua tidak tahu sama sekali tanya Xiao Chu. Lampion melotot kepada Xiao Chu. Kata Xiao Chu, kau tidak perlu berkata apa-apa, kami juga sudah mengerti. Pasti karena tanganmu terlalu panjang dan sudah mencuri barang mereka kurang ajar tubuh Lampo bergerak ke belakang. Karena terkena lukanya, terasa sakit yang membuat dia mengerutkan alis. Xiao Pu'e tidak perlu khawatir, luka Xiao Pu'e akan cepat pulih hibur Fuhyong Kun. Aku tidak mengkhawatirkan lukaku. Yang ku khawatirkan adalah bertemu lagi dengan ketua Kun Lun Pai itu Tiong Toa Sian Seng. Kata Fuhyong Kun sambil merasa aneh, Xiao Pu'e terluka oleh pedang Tiong Toa Sian Seng. Awalnya aku tidak serius. Siapa tahu perang tua ini benar-benar tidak sungkan. Dia menyerangku dengan pedangnya. Menurut Yang Bo'am Pu'e tahu, Tiong Toa Sian Seng bukan orang yang tidak tahu aturan masalahnya walaupun aku mempunyai alasan tapi tidak bisa menjelaskan kepada dia. Dan orang tua ini, Meskipun kaki dan tangan sangat kuat tapi otaknya sangat sederhana itu adalah kesalahpahaman yang penting. Sekarang aku masih hidup dan bisa berbicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Lem Tau menceritakan apa yang terjadi dengan sederhana. Semua orang merasa aneh. Sebenarnya ada hubungan apa antara Tiong Hang Sim dengan Pek Lien Kau? Mungkin tidak ada hubungan apa-apa kata Lem Tau tiba-tiba. Tapi sikapnya sedikit aneh, Saat titik Fuhyong Kun melihatnya, Ekspresi wajahnya sudah kembali normal. Dia segera bertanya kepada Lutan, Sudah. Sekarang aku bertanya kepadamu, Ada apa kau mencari kami meminta Ciam Pu'e membantu Bo'am Pu'e menyelesaikan satu masalah kata Lutan serius. Kau belum menjawab, Apa yang harus aku lakukan untuk membantumu berarti Ciam Pu'e sudah setuju Kecuali mencuri barang, Aku tidak mengerti bila disuruh melakukan hal yang lain. Kata Lem Tau, Apakah kau menyuruhku Unluk membantu mencuri barang? Betul Lutan mendekat dan memberi hormat dengan tangan. Lemp Tau memapah Lutan dan berkata, Apakah ingin aku mencuri ini? Dia menarik dan membuka tangannya. Pedang Lutan berada di tangannya, Dan Lutan baru mengetahuinya. Ciam Pu'e memang hebat Lutan tertawa kecut. Kalau tidak memiliki teknik sungguhan, Apakah teman-teman dari dunia persilatan akan menjuluki aku Lemp Tau? Lemp Tau dengan senang berkata lagi, Yang lain aku tidak bisa jamin tapi kalau mencuri barang itu mudah. Apa yang ingin kau curi bukti kalau Liu Kun berbuat kejahatan? Liu Kun Lemp Tau berteriak. Liu Kun mendatangkan malapetaka bagi negara dan rakyat. Kalau bisa mendapatkan bukti kejahatannya, Lemp Tau melayangkan tangan, Tentang hal ini, Bo Am Pu'e mohon kepada Ciam Pu'e. Itu bukan balas dendam pribadi Melainkan untuk semua rakyat kecil Lutan berlutut bangun. Bangun Lemp Tau cepat-cepat mengayunkan tangan. Kalau Ciam Pu'e tidak setuju, Bo Am Pu'e tidak akan bangun hal ini bagi guru mudah Seperti membalikan telapak tangan. Apalagi yang masih guru pikirkan Lemp Tau berkata, Kau tahu apa kemudian melihat Lutan dan berkata, Kau bangun dulu Ciam Pu'e sekarang masih terluka, Biarlah lukanya sembuh dulu kata Fuhyong Kun. Tapi Siow Chu tidak peduli. Dia memapah Lutan bangun, Jangan melihat wajah guruku yang dingin, Sebenarnya dia sangat baik. Kalau ada kesempatan dia pasti akan membantumu Apakah kau tidak mendengar, Ini bukan masalah pribadi dia, Kata Lemp Tau dingin. Siow Chu masih ingin mengatakan sesuatu Tapi Lemp Tau sudah berkata, Lutan, aku tahu kau bermaksud baik. Hanya saja, Liu Kun ada di semua tempat. Kaisar juga takut kepada dia, Maka mencuri bukti juga tidak ada gunanya, Semua orang berkata begitu. Apakah karena itu, Tidak ada orang yang Fnau melakukan ini-ini adalah kenyataan, Bukan gosip. Kau harus mengerti kata Lemp Tau. Lutan menundukkan kepala. Tapi aku akan membantumu. Tapi bukan sekarang kata Lemp Tau. Mengapa tidak bisa sekarang tanya Siow Chu. Lemp Tau melotot kepada Siow Chu, Karena ada satu urusan yang harus aku selesaikan kali ini. Siow Chu tidak bertanya, Karena dari nada Lemp Tau dia sudah tahu memang ini adalah yang sebenarnya. Melihat Lutan dengan lesu mengikuti Fuhyong Kun keluar, Ekspresi wajah Lemp Tau baru kembali menjadi wajah lucu seperti biasa, Dan Siow Chu baru bertanya, Apakah guru tidak berbohong? Apakah kau tidak bisa melihat tawa kecutku? Lemp Tau tertawa sambil berbaring. Di Sinsahai Siow Chu dan Lemp Tau sudah tidak bermain sulap, Hal ini membuat banyak orang kecewa. Yang kecewa terutama adalah Ilan. Biasanya jika ada waktu, Dia selalu meminta orang dewasa untuk membawa dia ke Sinsahai menonton sulap. Melihat sikapnya yang kecewa, Hati Tiong Toa Sian Seng merasa tidak tenang. Yang pasti dia tidak bisa memberitahu apa yang sudah terjadi, Dia terpaksa merangkai alasan lain. Untung Ilan tidak bertanya terus. Siow Chu kadang-kadang teringat Ilan. Gadis kecil yang lucu. Tapi begitu teringat Tiong Toa Sian Seng yang selalu berada di sisi Ilan, Dia merinding. Walaupun dia tidak tahu ilmu silat Lemp Tau sebenarnya seberapa tinggi, Tapi di dalam hatinya tahu Lemp Tau adalah seorang pesilat tangguh. Dengan ilmu silatnya, Lemp Tau masih kalah dari Tiong Toa Sian Seng. Apalagi untuk kabur juga sulit baginya, Maka ilmu silat Tiong Toa Sian Seng seperti apa sudah tidak terbayangkan oleh Siow Chu. Yang pasti dia selalu menghabiskan banyak waktu memikirkan Lam Kiong Bing Chu. Akhirnya kesempatan datang juga. Waktu keluarga Lam Kiong memberi sedekah kepada fatir miskin, Siow Chu menyamar menjadi seorang pengemis dan datang ke depan pintu Cik Chuan untuk menyerahkan sepucuk surat ke tangan Bing Chu. Karena begitu melihatnya Bing Chu sudah mengenal Siow Chu, Maka dengan mudah surat sudah berada di tangan Bing Chu. Setelah menyerahkan surat itu, Hati Siow Chu baru bisa tenang, Karena dia takut putus hubungan dengan Bing Chu. Kalau bukan karena Lemp Tau terus mengatakan orang-orang keluarga Lam Kiong sangat liai, Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Dari awal dia sudah diambia masuk ke Cik Chuan. Pada waktu itu juga ratusan anak laki-laki dan anak perempuan tiba-tiba menghilang. Di dalamnya juga termasuk putera putri pejabat. Kalau hal ini terjadi di daerah, mungkin tidak menghebohkan. Tapi sekarang hal ini terjadi di ibu kota. Sebenarnya ini disebabkan oleh Tiantai Siangkun yang ingin berlatih ilmu sesat pekut Mokeng, Ilmu Iblis Tulang Putih. Dia memerintahkan murid-muridnya pergi menangkap anak laki-laki dan perempuan demi mencapai tujuannya. Mereka dengan segala upaya melakukan hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Tapi karena rencana mereka sangat sempurna, Maka hal ini mereka jalankan dengan lancar. Walaupun petugas ibu kota sudah berusaha, Tapi tetap tidak menemukan petunjuk. Yang pasti dalam mimpi pun mereka tidak menyangka Tiantai Siangkun dan sebagian murid Pek Lian Kau tinggal di dalam rumah Liu Kun. Yang bertanggung jawab untuk mencari tahu perkara ini adalah Hong Po bersaudara. Mereka adalah orang kepercayaan Liu Kun, Mana mungkin mereka bisa berusaha menyelidiki hal ini. Walaupun petugas sudah mendapatkan petunjuk, Tapi setelah sampai di tangan Hong Po bersaudara, Petunjuk akan putus lagi. Waktu anak-anak menghilang, Orang-orang di daerah sana sering mendengar suara lolongan serigala. Ada yang melihat bayangan serigala atau seekor serigala putih lewat. Maka perkara ini disebut ginlongan, Perkara serigala perat. Sebenarnya itu bukanlah suara serigala, Demikian juga itu bukan bayangan serigala. Sebenarnya itu adalah Han Jing. Anak-anak yang diculik selalu disembunyikan di dalam kulit Han Jing, Supaya tidak menarik perhatian orang. Akhirnya Kaisar terkejut dan tahu yang ditugaskan dalam perkara ini adalah Hong Po bersaudara. Dia segera menyusun rencana diam-diam bertemu Ong So Jin dan berunding dengannya Untuk mencari Kero mencopot posisi Hong Po bersaudara, Dan mengantikan mereka dengan kaos senin dan hontau yang direkomendasikan oleh Ong So Jin. Sebenarnya ini bertujuan untuk mengupas sebagian kekuatan Liu Kun. Mana mungkin Liu Kun tidak tahu mengenai hal ini. Di sana Kaisar baru bertindak, Dia segera masuk ke istana menemui Kaisar dan langsung bertanya, Untuk memperkerjakan orang di kerajaan, Apakah harus melihat bakat mereka itu sudah pasti jawab Kaisar. Hong Po bersaudara selalu menempuh segala bahaya dan derita demi kerajaan Dan seringkali berjasa, Mengapa jabatan mereka dicopot mereka bertanggung jawab atas keamanan ibu kota, Tapi perkara Gin Long sampai sekarang belum ada titik terang. Sekarang semua orang merasa takut dan tidak tenang. Maka aku menyuruh kaos senin dan hontau menggantikan mereka. Pertama, untuk menenangkan hati rakyat. Kedua, berharap perkara ini bisa cepat selesai, Dengan dingin Liu Kun berkata, Perkara Gin Long memang membuat rakyat ibu kota tidak tenang, Tapi bila Baginda mencopot jabatan Hong Po bersaudara, Tetap akan membuat pejabat-pejabat di kerajaan tidak tenang. Yang kaisar pura-pura tidak mengerti. Kata Liu Kun lagi, Apakah Baginda lupa ketika seratus ribu rakyat di Tiang Chiu memberontak? Waktu itu Hong Po bersaudara membawa pasukan ke sana untuk menumpas pemerontakan. Sangat tidak beruntung mereka diketpung, Tapi mereka terus berjuang sampai pasukan penolong datang. Dari juar dan dalam akhirnya bisa menumpas pemerontak. Terlihat mereka sangat setia. Sekarang demi perkara kecil, Baginda ingin mencopot jabatannya, Semua pejabat mana bisa tenang kau terlalu berat menganggapi hal ini kaisar tetap tidak berubah. Liu Kun masih menyebutkan alasan yang lain. Ketika itu kepala pasukan Leng Hya Ong Sojin, Han Tau dan Kau Senin sudah datang. Mereka melaporkan bahwa Hong Po bersaudara menolak menerima perintah kaisar, Menolak mengembalikan hak jabatan mereka, Dan mengatakan bahwa mereka hanya mendengar perintah Kiyuchian SWE, Dan mereka juga memukul pengurus Kuil Tai Lek. Hong Po bersaudara sudah menolak perintah kaisar, Itu adalah kesalahan besar maka aku menahannya. Harap Baginda menurunkan perintah memenggal kepala mereka untuk diarak-arak kepada rakyat. Hal ini untuk dijadikan contoh bila membantah, Itu adalah akibatnya yang pasti kata-kata ini adalah kata-kata Ong Sojin untuk Liu Kun. Wajah Liu Kun berubah. Bila Hong Po bersaudara menolak perintah kaisar itu masih bisa dimaklumi. Tapi mereka sampai memukul orang-orang Kuil sampai terluka, Itu keterlaluan. Tapi dia tidak mundur karena itu. Dia malah balik bertanya kepada Ong Sojin, Kau bukan orang Kuil, Mengapa kau campur tangan dalam hal ini terhadap orang yang memberontak atau penjahat? Setiap orang mempunyai hak untuk menumpasnya. Sebenarnya alasan Ong Sojin ini bukan alasan yang tepat, Tapi karena dia sangat tegas dan lurus, Liu Kun juga terkejut dan mundur selangkah. Tapi Liu Kun segera tertawa dingin, Dan berkata kepada kaisar, Ong Po bersaudara sudah beberapa tahun mengikuti aku. Mereka Aintan negara, Tidak ada-ada alasan bagi mereka untuk melawan perintah kaisar dan melukai orang. Kali ini pasti mereka dijebak orang kerdil yang dia maksud dengan orang kerdil itu adalah Ong Sojin. Baru saja Ong Sojin mau membantah, Liu Kun berkata lagi, Orang Kuil Tailek selalu iri kepadaku karena Baginda sangat percaya kepadaku. Beberapa kali dia sudah menulis surat protes. Apakah tindakan ini dia lakukan untuk balas dendam pribadi sewaktu hal ini terjadi? Aku berada di sana kata Ong Sojin dingin. Kau dan pengurus Kuil Tailek adalah teman, Mana mungkin bisa kami percaya Liu Kun mengulang lagi? Waktu di Tiang Chiu terjadi pemberontakan, Ong Sojin langsung mencegat, Kalau bukan kau Senin dan Hon Tau yang membawa pasukan menolong, Mungkin Hong Po bersaudara sudah mati di Tiang Chiu. Mereka berdua penakut, kurang berani, juga tidak punya taktik perang. Kecuali setia pada Ki Ucian S.W.A., Aku percaya mereka berdua tidak berguna bagi siapapun. Akhirnya kemarahan Liu Kun mulai terbakar, Kalau Hong Po bersaudara tidak berguna, Pasukan juga seperti itu. Tapi jika karena masalah ini terjadi pemberontakan, Ong Sojin kau harus bertanggung jawab. Ong Sojin adalah pejabat kerajaan. Bila kerajaan ada masalah, Mana mungkin aku berpangku tangan Liu Kun tertawa seram. Dia memberi isyarat kepada Kasim Siaw Telu untuk keluar, Ong Sojin tahu Liu Kun ada maunya, Tapi dia tidak bisa menghadang tindakan Siaw Telu. Dia juga tahu menghadang tidak ada gunanya, Maka hanya dia melihat perubahan keadaan. Bukankah pepatah mengatakan, Ketika pasukan datang jenderal menahan, Ketika air datang tanah yang menahan. Yang datang ternyata adalah binatang liar dan air bah. Ini benar-benar di luar dugaan Ong Sojin. Walaupun dia ingin menahan tapi tidak ada tenaga. Siaw Telu membawa 43 orang pejabat tinggi. Mereka terus melindungi Hong Po bersaudara. Kemudian ada kabar pejabat daerah berkoalisi meminta untuk mengundurkan diri bersama-sama dengan Hong Po bersaudara. Kemudian pengawal istana bagian barat juga berkumpul di luar istana. Mereka memprotes dan meminta jabatan Hong Po bersaudara dikembalikan. Yang pasti semua ini Liu Kun yang mengaturnya. Tujuan dia adalah memamerkan kekuatannya. Dia tahu Kaisar ingin menggunakan perkara Gin Long untuk mengupas sebagian kekuatannya. Walaupun dia tidak peduli, tapi dia tidak akan mengizinkan Kaisar mensukseskan hal ini dan menjatuhkan kewibawaannya. Kaisar juga tahu Liu Kun tidak akan begitu mudah menyerah, tapi hal ini menjadi begitu serius, itu di luar dugaannya. Dia marah juga kerepotan, tapi terakhir Kaisar bisa tenang. Dia menolak permintaan Ong Soe Jin untuk mengirim pasukan menumpas pemberontakan di istana bagian barat. Dia mempersilahkan Ong Soe Jin pulang dulu dan menyuruhnya menahan diri, dia sudah terbiasa menahan diri, kemudian dengan kata-kata yang enak menghibur Liu Kun untuk menutupi kemarahan dirinya. Di dalam hati Liu Kun, dia hanya melihat ketegangan Kaisar, tapi tidak ingin membuat Kaisar terlalu sulit diterima. Yang paling penting adalah waktunya yang belum tepat. Kembali ke kantor, kemarahan Ong Soe Jin masih belum tuntas. Kecut dan lemahnya Kaisar sesuai dugaannya. Pada waktu itu, Tio Gong datang mengejar. Setelah melihat tidak ada orang, dia berbisik, Kaisar ingin aku menyampaikan kepadamu. Dia akan berusaha menangguhkan perkara Gin Long, dia mempunyai pendirian, Ong Soe Jin terkejut, tapi dia segera tersenyum, dia adalah orang pintar. Tio Gong tidak sempat berbicara dengan Kaisar. Tapi kelihatannya Kaisar sudah ada persiapan. Bila terjadi hal yang terburuk, dia sudah berpesan kepada Tio Gong. Kaisar bukan orang yang kecut dan lemah seperti yang dia pikir. Bagi dia, bisa mengetahui dengan jelas tentang hal ini, itu sudah cukup. Setelah menghibur Liu Kun, Kaisar memanggil Khao Senin dan Hong Tao. Hong Po bersaudara berkali-kali berjasa bagi kerajaan. Apalagi kerajaan sedang membutuhkan orang, mana mungkin aku mencopot jabatan mereka baginda berkata sangat hati-hati, hanya saja perkara Gin Long terlalu heboh, terpaksa aku harus melakukan ini untuk menenangkan rakyat Liu Kun melihat Khao Senin dan Hong Tao, hamba juga tahu maksud baginda, hanya mereka, aku berjanji kepadamu, tidak akan mengusut kesalahan mereka yang menolak perintahku. Bila perkara Gin Long sudah selesai, mereka akan diangkat kembali kemudian akan diberi jasa karena dulu telah memberantas pemerontakan. Apakah cukup begitu potong Kaisar? Kecerdasan baginda tidak aku ragukan, hanya saja orang yang menggantikan mereka belum tentu bisa menangani perkara Gin Long Liu Kun melihat Khao Senin dan Hong Tao. Khao Senin dan Hong Tao terdiam. Sorot metu baginda melihat ke mereka, kalian berdua sementara menggantikan posisi Hong Po bersaudara, kalian harus berusaha melakukan yang terbaik. Jangan mengecewakan Liu Kong Kong dengan kepercayaan baginda kepada kami, kami akan berusaha bekerja dengan baik. Tadinya Liu Kun masih ingin mengangkat dua orang kepercayaannya. Tapi keadaan sudah seperti ini, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, masih ada satu hal yang membuat dia risau, yaitu kemunculan Gin Long. Semua ini diatur oleh Tian Te Xiang Kun. Anak-anak yang menghilang semua dikurung di rumahnya, di dalam sebuah kamar. Walaupun Hong Tao dan Khao Senin pintar, mereka tidak akan mencurigainya. Singkat kata, perkara Gin Long tidak akan bisa selesai. Bagaimana care agar Hong Po bersaudara bisa mengambil kembali posisi yang direbut Hong Tao dan Khao Senin? Sekarang dia hanya bisa berharap Tian Te Xiang Kun bisa cepat menyelesaikan latihannya. Terima kasih telah menonton!